Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk Dari Kasir dan kami Abang Express mengucapkan selamat datang. Dan terima kasih buat waktunya. Terima kasih untuk keinginannya untuk coba ekspor. Singkat aja, percaya nggak sih? Tadi saya udah bilang, percaya nggak sih? Jadi kalau misalnya kita ekspor, itu semudah kita titip paket ke JNE, JNT. Dan ekspor itu nggak sesulit yang kita pikirkan benarnya. Apalagi teman-teman UMKM ini sudah ada semuanya. Sudah memiliki model bisnis, sudah memiliki produk. Intinya cuma membutuhkan jembatan dan customer di luar. Seperti itu. Nah, di sini saya akan bahas semuanya dari awal sampai akhir. Dan juga mungkin sedikit tips untuk cari customer gimana sih? Karena kadang-kadang kita bingung. Oke, aku punya produk. Oke, aku bisa tahu caranya ekspor. Nah, customer-nya ini siapa yang mau beli di luar negeri? Nah, dari ini saya akan tunjukkan sedikit tips yang mungkin bisa kita pakai, teman-teman pakai untuk menurutkan bisnisnya. Siapa sih yang nggak mau katakanlah bisnisnya sampai ke luar negeri? Dan memang saya tahu banyak dari orang-orang yang bisnis kecil, pupuk. Mungkin teman-teman pernah tahu, ada pengrajin pupuk di, maaf, di Tulung Agung. Dia mulai kecil, dia kirim 10 kilo, 20 kilo tiap hari. Dan sekarang alhamdulillahnya dia sudah jadi besar. Nah, langsung saya mulai aja. Saya Daniel Alatas, saya strategy leadership managernya Abang Express. Sambil nunggu, teman-teman mungkin ketika pertanyaan, silakan diajukan tadi di kolom Q&A atau di chat. Dan nanti Pak Tommy, sebagai service manager kami, yang berhubungan dengan luar negeri, yang memastikan paket-paket aman di luar negeri, akan menjawab di akhir acara. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu sedikit. Apa sih Abang Express? Nah, Abang Express itu kita brand dari sampel ngiriman ke luar negeri. Kita melayani barang-barang e-commerce, online shop, UMKM, layanannya port-to-port, bahkan door-to-door. Nah, ini tadi yang seperti saya bilang, door-to-door seperti JNI dan CNT. Kita kirim paket, paket langsung ke tempatnya penerima. Fokus kami sekarang untuk menjembatani UMKM biar lebih mudah untuk ekspor, yang aman, cepat, dan ekonomis. Tiga ini penting nih, terutama mempermudah. Sekarang pertanyaannya dulu, saya sudah tajir kok misalnya. Saya ada pertanyaan, saya sudah tajir. Saya sudah punya customer di seluruh Indonesia. Bahkan orang Papua pun beli dari saya. Nah, permasalahannya ekspor itu potensi marketnya masih besar. Terutama pembeli dan customer di luar negeri, satunya PMI Indonesia. PMI Indonesia banyak sekali yang memang dia masih ingin untuk dapatkan produk dari Indonesia. Dan juga nilai jualnya lebih tinggi. Produk Indonesia kan sangat beragam. Nilainya tinggi di pasar internasional. Contoh nih, mungkin ada yang pernah tahu, maaf, namanya itu kerupik-kerupik jengkol. Kerupik jengkol di sini, kita bisa beli 100 ribu, dapat berapa kilo. Di sana mungkin 1 kilo bisa lebih dari 100 ribu atau lebih dari 200 ribu. Ada lagi nih, mungkin teman-teman tahu jepit rambut. Jepit rambut plastik yang ukurannya segini. Di Indonesia, kita bisa beli 12 biji. Tidak sampai 50 ribu. Di sana, satu bijinya bisa terjual 60 ribu. Nilai jual di sana lebih tinggi, potensi marketnya lebih besar. Nah, pertanyaannya, bisa ekspor kemana aja sih? Abang Express bisa mengakomodasi ke seluruh dunia. Namun, berdasarkan pengalaman kami selama 5 tahun, memang ada beberapa negara yang lebih kami fokuskan. Kenapa? Satu, dia lebih mudah untuk kita ekspor ke sana. Kedua, pasarnya besar. Terutama untuk memulai, itu lebih mudah di 5 negara ini. Di mana aja? Maaf, di 4 negara ini. Di mana aja? Taiwan, Malaysia, Singapura, dan UAE. Atau Dubai. Kenapa? Mencari customer, terutama produk Indonesia, lebih mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang-orang Indonesia. Dari PMI di 4 tujuan tersebut. Malaysia, Taiwan, Singapura, dan UAE. Mereka sudah memiliki base PMI yang lumayan tinggi. Di situ, teman-teman bisa mulai tuh. Oke, barangku misalnya aku produksi keripik ikan. Atau aku produksi ikan asin. Nah, coba deh. Di Malaysia banyak PMI. Dan pasti mereka ingin nih yang namanya mencicipin ikan asin lagi. Seperti mereka waktu di Indonesia. Kita mulai dari situ, teman-teman. Kita nggak perlu mulai untuk yang besar. Oke dah, saya cari orang Singapura langsung. Halo, Mister. Halo, Mister. Do you want to buy fish? Nggak perlu. Kita mulai dari Indonesia dulu. Dari situ, kita minta ditawarkan. Seperti itu. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, apa aja sih yang bisa dicari customer luar negeri? Termasuk PMI ini tadi. Simple. Garmen, kosmetik, dan makanan. Tiga hal ini adalah hal-hal yang paling, hal-hal yang demandnya, permintaannya paling besar di empat negara tersebut. Garmen ini apa? Semua. Garmen, aksesoris, pakaian, tas, sepatu. Dan mungkin pernah tahu di Jawa Timur itu ada namanya peraban. Tempat peraban itu jual sepatu-sepatu yang memang buatan Indonesia. Percaya apa enggak, Abang Express di Surabaya selalu menerima kiriman sampai, katakanlah, sebentar, saya lihat data saya sebentar ya, sampai 200 kilo per hari. Itu untuk sepatu. 200 kilo per hari mereka kirim ke Malaysia dan juga Singapura. Kenapa? Sudah ada base mereka, mereka sudah menemukan customer di sana nih. Kosmetik pula, kosmetik pun juga. Mungkin teman-teman pernah tahu Scarlett, yang sekarang lagi booming nih. Scarlett, banyak banget peminatnya di luar negeri. Dan rata-rata orang enggak akan menunggu, enggak pengen menunggu untuk perusahaan-perusahaan besar untuk kirim. Kenapa? Perusahaan besar ketika kirim dalam jumlah yang banyak, katakanlah langsung sekontainer, dua kontainer, pasti regulasinya lama. Maka dari itu, teman-teman UMKM yang istilahnya tidak perlu melewati regulasi itu, bisa nyolong start di sini. Juga ada paket MC Glow, mungkin ada paket satu set kosmetik seperti itu. Di sana banyak diminati. Bahkan mereka tahu pun itu produk Indonesia, mereka enggak peduli. Karena mereka tahu produk-produk dari Indonesia kebanyakan jauh lebih bervariasi, beragam. Makanan pun juga. Di sini mungkin kami menunjukkan petai, jengkol, dan juga mie insan. Sebenarnya enggak cuma itu loh. Makanan-makanan seperti tiwul, kalau teman-teman tahu, di Taiwan permintaan tiwul itu sangat besar. Jadi orang-orang pembuat tiwul atau orang-orang yang memang menjadi penjual tiwul di Indonesia, rata-rata sudah lari, melarikan produknya ke luar negeri. Sekali lagi di sana harganya mahal. Jauh daripada di sini. Kalau dia bilang, loh Mas Daniel, ya iyalah mahal. Kan kita harus kirim ke sana. Mahal banget. Nah, Abang Express, kita menjembatani dengan apa? Tarif luar negeri murah. Nanti untuk masalah tarif, teman-teman bisa cek sendiri di website kami, abangexpress.id. Oke. Nah, pertanyaan nih. Oke deh, Mas Daniel. Saya ikut Mas Daniel deh. Saya punya barang. Ini saya punya tiwul. Saya pengen ekspor. Nah, kalau ribut gimana? Nih. Ini saya mungkin kemarin kebetulan ada customer yang sedang datang. Yang lagi datang dan kirim. Nah, kalau kita lihat di sini, paketnya kecil loh Mas Daniel. Kok paketnya kecil banget? Emang bisa kirim kayak gitu? Satu paket itu doang bisa. Gak ada masalah. Kita tidak ada minimal pengiriman berapa. Kan kadang customer di luar negeri, dia cuma pengen, oke saya pesen satu set aja deh kosmetiknya. Bisa emang. Nah, kita bisa. Intinya, teman-teman cuma perlu packing paket tersebut. Beri ke agen Abang Express terdekat yang ada di website kami juga. Lalu kasih ke operator di agen kami. Kasih penerima juga alamat penerima serta nomor penerima. Ditimbang deh sama agen-agen kami. Ditimbang dan nanti paketnya akan diambil. Dan ketika agen kami sudah bilang, oke, udah. Proses ini selesai. Memang nanti dari tim customer service kami dan tim pusat kami akan memastikan barang itu beneran aman atau tidak. Nah, untuk surat-suratnya gimana Mas Daniel? Ataupun permitnya, izinnya ini gimana? Gak perlu dong. Nah, caranya semudah ini cek tarif pengiriman di website kami. Cek agen Abang Express. Kirim paketnya ke agen Abang Express. Sampai nanti tujuan. Udah itu doang. Bener-bener seperti teman-teman kirim paket biasa. Gak punya jertel ekspor, gak masalah. Dokumen apa aja sih? Nah, kalau untuk keempat negara ini, Abang Express sudah bekerja sama dengan perusahaan di sana. Dan kami juga sudah memiliki tim sendiri di negara tujuan keempat negara ini. Jadi semuanya sudah di handle oleh Abang Express. Semua perizinan, semua data-data itu sudah kami, Abang Express, memberikan. Tinggal teman-teman aja nih yang tinggal kirim. Dan pihak kami pun akan membantu mengedukasi teman-teman. Apa sih yang gak boleh dikirim? Apa sih yang boleh? Gimana sih caranya packing? Nah, tim Abang Express kami siap untuk mengedukasi teman-teman. Untuk mengakomodasi kebutuhan teman-teman untuk ekspor. Nah, sebenarnya lebih baik gini nih teman-teman. Kita jangan ngomong ekspor. Kita ngomong kirim paket ke luar negeri. Itu lebih mudah nih. Karena kalau ekspor itu kan kita pandangannya ekspor. Waduh, kirim satu konten. Waduh, kirim satu kapal. Nah, jadi kita ganti deh. Kita ganti kirim paket ke luar negeri. Atau jualan ke luar negeri. Yang masuk perhatikan itu apa aja sih? Cuman produk yang dikirim, yaitu komoditasnya memang benar-benar aman apa enggak bisa ke luar negeri atau enggak. Nah, ini nanti tim Abang Express akan selalu ada update regulasi untuk empat negara ini. Dan regulasinya enggak rumit kok. Lalu juga informasi penerima, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi. Itu harus valid. Kenapa? Karena ini kita ngomong internasional ya. Karena pengirim ada di luar negeri. Kami selalu pastikan. Ketika kita mau mengantarkan paket, kami pasti telpon customer, memastikan, halo Bapak atau Ibu, paket Bapak atau Ibu sudah siap dikirim. Saya kirim hari ini atau bagaimana? Nah, dari tim kami ada seperti itu. Dan juga informasi pengirim. Kenapa kok penting juga? Karena, satu, ketika penerima tidak bisa dihubungi, pasti kami akan meminta pengirim konfirmasi. Nah, ini nih. Ini yang agak sensitif nih. Kenal pajak enggak di negara tujuan? Nanti saya kirim benar nih. Ongkos kirimnya cuma 100 ribu. Paket barangnya cuma 50 ribu. Tapi tiba-tiba pajaknya 300 ribu sendiri. Nah, ini. Pajak di negara tujuan, untuk empat negara yang kami handle tidak ada pajak. Semua pajak sudah termasuk di fee kirim teman-teman. Tidak ada pajak pun Abang Express yang handle. Jadi, di sini sekali lagi kami bekerjasama dengan kasir, gimana caranya teman-teman bisa mulai ekspor. Secepat mungkin, semudah mungkin. Nah, ini. Setelah itu kita bahas apa aja sih yang tidak boleh dikirim. Oh, sebentar. Sebelum saya bahas, saya ingin nih coba lihat chat nih. Oke. Bagaimana saya bisa tahu negara yang saya ekspor memiliki ketentuan lantas? Atau tidak terhadap barang yang saya ekspor? Oh, ada lagi. Mas Anil, aku produsen durian. Wah, ini nih. Oke, oke. Nah, gini nih. Oke, kita bahas sedikit aja ya. Nanti detailnya akan dibahas oleh Pak Tommy. Cuman ini nih. Untuk packagingnya, kalau untuk packagingnya biasanya untuk duren atau untuk makanan lah kita bilang. Untuk makanan, yang kita butuhkan adalah yang penting dia tidak tumpah. Saman mungkin. Biasanya orang-orang yang sudah kirim untuk barang-barang makanan, mereka akan taruh di tempat plastik atau tupperware lah. Tupperware yang disposable ya. Bukan yang mahal ya. Soalnya saya tahu ketika kita pakai tupperware mama saya, tiba-tiba nggak ada. Saya ingin marahin dulu. Jadi jangan. Mending pakai tupperware yang disposable. Itu bisa. Dan kalau untuk pembayarannya di kami, untuk COD kami belum ada untuk saat ini. Tapi mungkin di quarter ke-3 tahun 2020 kita sudah mulai ada COD. Tapi untuk sekarang, pembayaran adalah di negara pengirim, yaitu di Indonesia. Nah, terus Mas. Duitnya gimana? Kalau saya belum ada duit buat bayar. Nah, biasanya seperti ini. Customer dari luar negeri bayar dulu ke penjual di Indonesia. Penjual di Indonesia-nya baru membayarkan. Jadi, semua tagihan itu ada di awal. Jadi, penerima. Tinggal terima paketnya aja. Oke, sebentar. Lanjut. Kita lanjut lagi ya. apa aja sih yang gak boleh dikirim. Ini untuk tentuan ini adalah yang pasti ke semua negara. Negara-negara tertentu, ada peraturan-peraturan sedikit. Nah, itu nanti kita case-by-case aja. Nanti mungkin bisa kita buka sesi pertanyaan dengan Pak Tommy langsung. Misalnya tanya nih, Pak, kalau ke Taiwan, saya ini produsen katakanlah tadi, Duren. Ke Taiwan bisa enggak? Nah, itu nanti tanya ke Pak Tommy tuh. Oke, sebagian contoh barang yang dilarang, pasti enggak boleh. Itu tembakau atau produknya. Seperti rokok. Obat-obatan terlarang, pasti bahan peledak, senjata api, dan senjata tajam, enggak boleh. Nah, tanaman atau bibit tanaman ke beberapa negara. Enggak semua negara loh, enggak boleh kirim gitu. Dan saya tahu, mungkin teman-teman ada mungkin produsen sukulen. Pernah tahu enggak tanaman kecil itu? Nah, itu ke Malaysia. Itu kita masih bisa akomodasi. Begitu. Banyak negara yang memang dia bisa terima bibit tanaman. Dan saya yakin, kalau saya tahu ya, setahu saya, tanaman eksotik, tanaman hias, itu benar-benar laku di luar negeri. Terutama di UAE, terutama di Malaysia dan UAE terutama. Malaysia dan Dubai. Mereka menghargai produk tanaman hiasnya Indonesia sangat tinggi. Waktu itu, saya pernah meeting dengan salah satu dan mereka pun request-nya sama. Mereka pun, bisa enggak Pak, kirim tanaman hias? Karena ini ada salah satu yang dia bisnis tanaman hias sampai miliaran. Padahal dia dia pembiditannya katakan membutuhkan 1 juta rupiah. Bisa nah, bisa dijual sembelasan juta rupiah. Lalu bacun yang berbahaya, bahan muda. Kalau parfum bagaimana Pak Daniel? Kalau parfum tetap bisa. Oke, baik. Nah, untuk barang-barang seperti itu, nanti kita akan case by case. sekali lagi, tim Abang Express yang penerima pertanyaan teman-teman 24 jam selama 7 hari. Tapi, untuk aktif kami pasti di jam kerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Tanya aja nggak Pak, cuma iseng-iseng tanya ke Abang Express, Kak, kirim ini bisa kemana aja sih? Enggak ada masalah. Kita pasti bales. Di Instagram Abang Express pun, di Facebook Abang Express pun, silahkan. setelah ngerti cara ekspor, lalu bagaimana mencari pembeli dari luar negeri? Oke, sebelum kita bahas ke sini, teman-teman mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan ditanyakan dulu mengenai cara ekspor tadi. Yang mau tanya silahkan nih. Pak Lalan, maaf, tadi lost signal, tadi negara mana yang dibicarakan. Oke, tadi kita masih membicarakan negara secara general ya. Kita masih secara luas. Tapi kalau negara-negara yang spesifik, mungkin nanti Pak Tommy yang bisa jawab. Nanti mungkin Pak Tommy jelaskan sedikit kalau di Taiwan seperti apa, di Dubai seperti apa. Itu mungkin Pak Tommy bisa menjelaskan sedikit aja. Oke, nah sekarang gimana cara cari pembeli dari luar negeri? Oke, yang paling mudah ada dari social media, Facebook Group, Facebook Marketplace, dan Instagram. Kita bikin Instagram. Loh, Pak Daniel, saya tahu kalau jualan di Facebook Group, tapi masalahnya ini kan luar negeri nih. Gimana cara cari? Nah, sebentar. Saya akan langsung tunjukkan live gimana sih cara cari customer. Beri saya langsung sebentar ya, teman-teman ya. Saya akan tunjukkan langsung dari Facebook. teman-teman, bisa lihat Facebook saya ya. Oke, nah, kita langsung coba nih, ada sebenarnya caranya tuh gampang, ATM. Kita ingetin aja kalau kita mau cari customer, ya nanti dia bayarnya lewat ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Kita bahas dulu step pertama amati. Nah, amati kita cari dulu nih. Hal simpel, misalnya katakanlah kan ada Malaysia, Taiwan, Singapura, dan juga Dubai kan. Ya udah, cari aja. Jualan Malaysia. Bisa nggak sih jualan Malaysia? coba cari. Oh, ada dong. Jualan COD Malaysia. Membernya 1,2 ribu. Waduh, ini tambah membernya 3,8 ribu. Coba dia lihat. Oke, jualan produk Indonesia di Malaysia. Kita lihat. Kita cari nih. Kita amati dulu. Kita amati. Oh, jual ini nih. Apa ini? Oke, jualan ini. Kita lihat gimana sih cara orang jualan di sana. Lalu, kedua, kita tiru. Sebelum kita tiru, kita pasti cari lagi nih. Oke, jualan produk di Malaysia itu seperti ini ya. Oke, coba, saya nggak mau Malaysia. Jualan Taiwan misalnya. Oke, wah, 15 ribu member nih. Boleh-boleh coba kita buka deh. Nah, kita minta join. Pasar orang Taiwan. Apa ini? Oh, CC-CC Pakul ada nggak yang jualan jajanan kayak gini? Wah, ini nih, duit nih. Tuh, mereka aja cari. Padahal ini, apa namanya Pak Tommy? Ini namanya, apa sih? Seblak, bukan ya? Dari kripik setan ya? Ini kripik setan. Lakan, mereka bakal yang cari kripik setan gitu loh dari sana. kita bahkan nggak perlu nawarin mungkin banyak orang yang bakal tanya tuh. Tuh, komennya rame tuh. Jumping crispy, sebentar. 50 dolar. 50 dolar ya? 100 NT. 100 NT, sebentar. Kita coba analisis sedikit ya. Sebentar. Saya share full aja. Oke, disini. Kita lihat, 100 NT ada levelnya. Seblak. Kita coba nih, IJR ke NTD. New Taiwan dollar ya. Coba kita lihat. Berapa sih? New Taiwan dollar ke NTD. Tadi berapa? 100 ya? 51 ribu. Oke. Oke, dia jual 51 ribu. padahal ini seblak cuma satu bungkus perbungkus nih. Apalagi teman-teman kalau produksi sendiri saya yakin costnya jauh lebih murah daripada itu. Coba lihat lagi, Dan. Tuh, ada yang pakai TikTok tuh, pakai glow. Apa ini? Oke, setelah teman-teman sudah amati, sekarang waktunya Tiro. Katakanlah teman-teman mau jual sesuatu nih. Oke deh, aku coba deh Tiro. tinggal deh bikin post. Jual aksesoris cantik misalnya. Jual aksesoris cantik. Teman-teman tinggal nambahin foto, teman-teman tinggal tiru cara-cara yang sudah berhasil di sini. Jadi, amati, tiru, dan terakhir modifikasi. Teman-teman ini pasti lihat nih, jualan-jualan yang mana yang laku, yang mana nggak laku, yang mana banyak di like, dan yang mana yang nggak ada di, yang mana yang nggak ada di, nggak ada diomongin sama sekali. Coba deh, kita lihat orang jualan softline ini. Nggak ada like-nya. Coba kita lihat ini nih, live. dia jualan live. Lihat nih, CC madu gimana, ada yang punya orang cancelan. Nah, ini market teman-teman nih. Ini market teman-teman ketika live, mungkin oke deh, saya tiru yang live. Saya modifikasi, gimana sih saya lebih baik jualannya. gitu. Oke, mungkin dalam garis besar seperti itu aja. Yang penting teman-teman perlu tahu, ekspor atau kirim ke luar negeri itu nggak sesulit yang teman-teman bayangkan. Cuma butuh informasi penerimanya di mana. That's it. Selesai. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ini kita setelah ini mungkin ada sesi Q&A apa mau nabir ya? Yap, itu. Oke, setelah ini ada sesi Q&A, teman-teman silahkan tanya sebanyak mungkin pertanyaan yang aneh pernah masalah. Pertanyaan yang aneh-aneh silahkan ditanyakan. Tanya aja. Oke, mungkin dari saya itu sementara ini nanti kalau ada pertanyaan yang perlu saya bisa bantu jawab, saya akan jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, thank you banget. Terima kasih Mas Daniel untuk penjelasannya. Jadi, tadi aku bukan simpulin ya. Jadi, aku dapat beberapa pandangan gitu. Kalau misalkan emang ekspor itu ya nggak cuman kuantiti gede aja gitu. kuantiti kecil pun ya tetap bisa. Tadi, kalau misalkan harganya ya mungkin teman-teman bisa cek dari website-nya abang ekspres gitu ya. Berapa sih per kilonya gitu. Misalkan beda-beda nggak sih harganya. Nanti mungkin itu bisa dijawab nih sama Mas Daniel, sama Mas Tommy. terus tadi yang iya Pak Monawir. Iya, silahkan. Mungkin kita bisa nih kita coba sekalian kita tunjukin gimana sih cara pakai websitenya buat cek tarif itu gimana menurut Pak Monawir? Boleh, boleh. Silahkan Mas Daniel. Oke, nah nih yang tadi penasaran nih cara cari cara-cara ini. Buka aja kita abang ekspresi sudah deh agen terdekat dimana. Misalnya teman-teman ada di kendal. Nah, kendal ini ada beberapa agen yang teman-teman bisa cek. Terus kalau cek tarif pilih daerah asal misalnya dari dari Awang kita mau kirim ke Taiwan beratnya 2 kilo atau 1 kilo. Sudah deh teman-teman bisa dapat tarif di sini. Sudah itu buat teman-teman untuk ngecek. Jadi mungkin teman-teman bisa mulai dari sekarang nih cek-cek nih kira-kira apa sih yang bisa jadi prospek. Oke, makasih Pak Monawir. Maaf, ini jadi saya stop nih tengah-tengah nih. Oke, gak apa-apa kalau Mas Rina. Jadi kalau untuk cek pricing-nya atau harganya itu bisa lewat website ya Mas Daniel. Oke, jadi nanti kita langsung ke Q&A aja mungkin ya. Kita bisa jawab-jawabin nih pertanyaannya mungkin sebelum ke Q&A ada yang mau ditambahin dari Mas Tommy? untuk untuk di Padang dulu nanti saya lebih terus ke pertanyaan. Oke. Saya sudah jelas sih yang di Pak Parin. berarti kita fokusnya ke Q&A dulu ya. Siap. mungkin aku bacain dari pertanyaannya Mas Wahyu nih. Yang pertama itu bagaimana saya bisa tahu negara yang saya ekspor memiliki ketentuan lartas. Nah ini aku sendiri juga belum tahu nih lartas ini apa atau tidak terhadap barang yang saya ekspor. Nah mungkin larangan mungkin ya. Oh larangan ya. Oke, oke. Nah mungkin boleh dibantu nih Mas Daniel atau Mas Tommy untuk pertanyaannya Mas Wahyu. Untuk pertanyaan dari Pak Wahyu bagaimana saya bisa tahu negara yang saya melalui ketentuan lartas atau larangan ya mungkin ya atau tidak terhadap barang yang saya ekspor. Oke. Nah ini kita kita itu mempunyai satu regulasi yang mana disitu tertulis larangan apa aja yang boleh dikirim dan apa saja yang tidak boleh dikirim. Nah itu itu kita nanti ada edukasi atau kita kasih mungkin berbentuk konten atau pemberitahuan yang mana disitu yang menjelaskan barang atau komoditi apa saja yang boleh dan tidak boleh. Kalau kita paparin disini mungkin banyak ya jadi mungkin kita lebih ke konten aja mungkin kayak gitu coba contohin aja Tommy contohin mungkin taiwan ini ya saya beberapa aja ya mungkin untuk taiwan kita bicara dari larangan dulu deh yang larangan itu kan pasti lebih sedikit daripada yang bolehnya gitu ya oke untuk yang lebih spesifik selama ini pengiriman kita yang paling banyak itu dan memang tadinya bisa nah setiap negara kan dia pun punya regulasi yang benar regulasi itu tidak baku artinya mereka itu kan dalam satu peraturan atau dengan adanya semacam pasus virus atau segala macam untuk saat ini kita tidak terima atau katakanlah barang atau makanan yang dilarang itu seperti olahan daging karena kan waktu itu mungkin Pak kemarin sempat tahu lain poinnya kalau taiwan itu ada virus di daging segala macam untuk olahan daging kita sementara ini ini banyak sementara ya Pak banyak kita kita juga belum belum tahu sampai kapan yang pertama itu olahan daging yang memang lagi ketat banget memang enggak boleh daging dan olahan daging mungkin seperti daging rendang atau sosis atau baso dari semacamnya kalau kita terus sudah itu mungkin ada juga yang memang ini khas Indonesia banget mungkin enggak ada di negara lain seperti jengkol ini kan dulu itu enggak ada larangan semenjak kemarin itu ada kasus mungkin akhirnya sedang dilarang seperti itu saya rasa si yang spesifik yang selain itu mungkin masih banyak oke berarti tadi yang bisa aku tangkap itu kayak ada olahan daging itu karena kan memang dari setiap negara punya konsentrasi untuk mengurangi angka penyakit atau penyebaran virus jadi antisipasinya mungkin dari situ terus olahan-olahan makanan lain itu juga termasuk tadi ada jengkol terus olahan daging rendang atau apapun itu yang bentuknya bisa dikonsumsi itu harus dibatasi dulu untuk sementara tadi aku nangkepnya gitu betul ya mas temi betul oke tapi kalau tadi yang dijelaskan mas Daniel juga mungkin ada kayak rokok itu terbakau itu udah pasti dilarang ya itu udah pasti mungkin itu yang paling gini oke jadi nanti untuk lebih jelasnya mas Wahyu itu bisa tanya-tanya lagi atau nanti dijelaskan lebih lanjut lagi ketika mas Wahyu menghubungi teman-teman abang ekspres apa aja sih larangan dan yang mungkin dibatasi untuk dilakukan ekspor ke beberapa negara gitu yang pasti Taiwan Singapura tadi terus ada Malaysia ya Malaysia sama tadi satu lagi Dubai betul oke itu tadi jawabannya terima kasih mas Tomi sama mas Daniel terus pertanyaan kedua ini tadi terkait produsen durian ini menarik juga sih jadi mas Daniel aku produsen durian apakah bisa kalau ada buyer yang ingin beli urusan packagingnya gimana ini saya juga penasaran nih pertanyaannya mas Daniel sama mas Tomi mungkin bisa dibantu jawab oke oke saya bantu jawab lagi Pak nah untuk ini mungkin tadi saya agak kurang tambahin sedikit masalah buah-buahan Pak nah untuk buah-buahan ini memang buah-buahan yang secara rila atau takkanlah buah-buahan utuh memang itu dilarang itu dilarang dan semacam biji-bijian masuk ke situ nah untuk durian ini dari rongga dan namanya oke nah untuk durian ini dalam berbentuk buah kita memang belum bisa kirim untuk buah tapi kalau diolah mungkin dengan kayak semacam pancake kurein atau semacamnya ya kue-kue gitu yang memang seperti kurein itu gak bisa ini berbeda kebalikannya dengan yang daging tadi kalau yang tadi kan memang dia dari daging sampai olahannya itu memang gak boleh begitu Pak ya nah untuk durian ini atau buah-buahan kita dengan buah secara utuh itu kita memang belum bisa kirim karena adanya larangan di gata tersebut untuk buah-buahan yang lain misalkan semacamnya mungkin buah salah atau kata-kata buah nangka nah ini kan apa namanya UMKM ini kan UMKM kita ini kan dia apa namanya kreatif gitu Pak ya dia bikin kritik segala macam gitu Pak ya nah ini termasuk yang tadi saya bilang untuk buah-buahan itu ketika sudah diolah atau diuritik itu kita baru bisa kirim gitu Pak oke jadi itu ada ada kebalikan gitu ya Mas Daniel sama Mas Tommy jadi kalau untuk olahan buah itu justru lebih baik gitu tapi kalau untuk olahan daging justru itu akan ada batasan ya gitu ya ya nah ini juga jadi pertimbangan juga nih untuk teman-teman kalau memang tadi pertanyaannya dari oh ada itu mungkin bisa diolah dulu nih Kak atau Mas jadi bisa diolah jadi pancake atau apa ya mungkin kalau sok nggak bisa ya sok duran itu agak susah tuh mungkin cair atau yang lain selain olahan yang jadi bahan cair nah itu bisa tuh durannya diolah dulu mungkin saya tambahin sedikit nah untuk yang seperti Pak Nah untuk buah-buahan juga ada kan buah-buahan itu yang biasa dijual dia di apa namanya di katakanlah di Alphamart atau semacam-semacamnya ada juga kan yang namanya buah-buahan yang dia posisinya memang udah diolah dan di-pack dalam kaleng katakanlah buah-buahan kaleng gitu ya itu kita masih bisa oh gitu jadi jadi relatif sih sebenarnya untuk pertanyaan mungkin yang lebih mendalam dan yang yang nggak bisa kita jelasin disini karena terlalu panjang ya mungkin nanti ada sesen atau nanti ada nomor fakten kami yang akan menjawabnya siap betul oke jadi nanti bisa di eksplare lebih lanjut nah mas Daniel gimana nih mas Daniel pandangannya ada tambahan nggak atau terkait pertanyaan ini mas Daniel oke baik itu tadi nah ini kan kita ngomong dengan masalah regulasi ini kadang memang kalau kita ngomong regulasi itu ada cara kita biar bisa tetap kirim seperti tadi duran yang kelihatan seperti buah duran kita nggak bisa mengakomodasi tapi ketika itu sudah kita olah atau at least tampilannya sudah tidak duran benar-benar duran kita bisa kita bisa handle nah terus ini ada yang mungkin tanya juga di chat ternyata ini ya Pak Munawir ya siap pertanyaan siapa mas Daniel ini ada cara tahu bayarnya gimana terus di chat ini mungkin oh iya ini dari Mbak Lalan atau Mas Lalan silahkan Mas Daniel betul untuk cara tahu bayarnya gimana seperti tadi ada cara kita cari dari facebook terus juga ada yang tanya nih kalau di daerahku nggak ada bank ekspres gimana nggak ada masalah kita di bank ekspres pusat pun juga menerima katakanlah kakak dari Aceh misalnya kakak tinggal kirim paketnya ke bank ekspres pusat dan bank ekspres pusat akan meneruskan ke negara tujuan semuanya kita mulai dari hotline kakak tinggal menunggu hotline kami nah untuk nah ini ada yang pertanyaannya ini saya kira yang lumayan bagus nih bagus banget apa sih kelebihan bank ekspres dengan ekspedisi lain apakah ada garansi untuk barang kita akan dikirim di luar negeri nah ini kelebihan kami bank ekspres akan mengawal paket teman-teman dari awal sampai 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 ke penerima dan kita bisa jamin itu dan apa yang kita bilang bisa ketika kakak sudah mengikuti itu pasti kita akan tanggung jawab dan garansi sampai ke penerima nah ini ini bukan saya tak kabur ya cuman hanya di abang ekspres menemukan seperti ini kalau katakanlah begini Senin pagi kita bilang oke kripik kripik kentang bisa misalnya kirim dah akhirnya ternyata tengah-tengah penerbangan dari negara tujuan Malaysia misalnya nutup oke gak boleh kripik kentang pasti kan ada pasti kan barang itu bisa dihancurkan bisa disita seperti itu pasti kami yang menjawab jadi tenang aja kelebihannya abang ekspres adalah apa satu kami mengawal paket teman-teman dari dari begitu sampai di agensi kami sampai di negara tujuan dan kami pun sudah menyiapkan sistemnya yang bisa tahu nih oh paket ini ternyata ada terlambatan dan kami pasti akan info ke teman-teman UMKM kak paket kakak ada keterlambatan nih mungkin dibantu dong kak cek alamatnya kita pasti infokan jadi intinya tidak akan ada apa ya kecemasan gitu gak perlu cemas masalah paket teman-teman yang diserahkan ke abang ekspres oke berarti tadi untuk pertanyaan yang di kolom chat mungkin udah terjawab tadi untuk kak Lalan yang cara tahu bayarnya tadi mas Daniel juga udah sedikit simulasi gitu itu hanya sedikit tips aja mungkin yang bisa di share tapi nanti teman-teman UMKM atau teman-teman yang join disini bisa eksplorasi lagi gitu ya masih banyak gitu untuk mungkin ya situs-situs yang menyiapkan bayar gitu atau bahkan teman-teman punya koneksi atau relasi tersendiri misalkan dari PMI atau di eksplora yang ada di luar nekri gitu jadi mas Daniel hanya menyentuhkan ya satu dua tips mungkin nanti teman-teman bisa elaborasi lagi terus tadi untuk April juga sudah kalau di daerah tidak ada bank ekspres itu jawabannya bisa dikirimkan ke pusat jadi nanti dari pusat akan nah mungkin mas Daniel atau mas Tommy bisa cantumkan juga nih atau boleh direferensikan nomor hotline atau websitenya di kolom chat gitu terus kemudian oh ini belum terjawab mungkin nanti dari mas Daniel atau mas Tommy bisa menjawabnya kalau misalnya komoditas pertanian seperti cabai kentang umbi-ubian terus apakah ada kesulitan dalam pengiriman nah ini mungkin bisa dibantu jawab nih mas Daniel atau mas Tommy silahkan oke silahkan Pak Tommy gimana itu kalau umbi-ubian kan padahal hasil pertanian gitu ya oke ini berbeda-beda sih Pak kalau untuk ini ya kita bahas dari Taiwan dulu mungkin ya Pak untuk Taiwan untuk komoditi seperti ini atau itu dia kurang lebih regulasinya atau peraturannya seperti buah-buahan halnya pada buah-buahan nah dia tidak bisa secara utuh dikirim tapi kalau seperti ubi atau singkong itu setelah diolah mungkin menjadi kritik atau ya sejenisnya gitu lah itu gitu kita baru bisa bisa kirimkan untuk hal negara lain itu beda lagi semacam ke UAE atau ke Malaysia nah untuk UAE dan Malaysia itu kita bisa kirim dengan dengan apa pengiriman mulai dari daerah ke pusat ke Jakarta dari kita dari Jakarta ke destinasi tentu beresiko tidak gitu kan namanya buah-buahan gitu Pak ya kan ada buah-buahan segala macam gitu kan jadi kita kita sendiri harus berkembangkan gitu oke berarti tadi jawabannya sebenarnya fleksibel juga ya kalau misalkan negara tujuannya berbeda dan ya tadi regulasi yang pertama itu mungkin ya harus berbentuk olahan terus tadi mas Tommy juga belaskan ya Malaysia atau Dubai ya itu bisa juga langsung dalam berbentuk penyumbiannya atau cabai-cabaiannya langsung gitu nah itu tadi mas Daniel juga udah share hotlinenya dan bagi yang penasaran gitu untuk apa aja sih yang bisa di ekspor terus ya per kilogramnya berapa sih murah atau mahal banget gitu nah ini menurut saya bisa teman-teman bandingkan sendiri gitu jadi teman-teman yang menentukan untuk memulai ekspornya terus kemudian ada Egi Egi tadi udah dijawab oleh mas Daniel disini ada sebuah penjaminan gitu end-to-end prosesnya atau dari awal sampai akhir dari abang ekspres dan kemungkinan akan barang hilang atau barang rusak itu akan sebenarnya diinfokan dan ada sebuah kompensasi gitu ya dari abang ekspres tadi jawabannya mas Daniel seperti itu terus oh kita langsung yang di kolom QNA dulu nih kita beralih ini banyak juga ini pertanyaannya mas Daniel mas Tommy aman ya kita mungkin ya sampai jam 3 lewat 15 atau jam 3 lewat itu kita batasin untuk jawab pertanyaannya gimana nih mas Daniel sama mas Tommy aman ya boleh justru malah kayak kita malah seneng nih mereka mulai tanya karena rata-rata orang yang justru banyak tanya berarti dia udah penasaran nih oke kita ini dari Anonymous lagi aku mau tanya abang ekspres ini kan ekspedisi ya nanti mekanisme disana COD atau ada agent lagi ya nah ini terkait apa ya pickupnya mungkin ya mas Daniel atau mas Tommy disana seperti apa gitu dan untuk pembayarannya apakah COD atau gimana tadi ada juga nih pertanyaannya yang sambung juga nih tadi kalau pengirimannya itu ditanggung oleh pengirim atau penerima nah ini mungkin bisa sekalian dijawab bareng nih oke oke untuk pembayaran ya untuk pembayaran saya yang jawab gak apa ya Pak Tommy ya oke siap siap nah kalau ekspedisi yang pembayar ada ini oke sebentar maaf tadi ada gangguan untuk pembayaran kita ekspedisinya pembayaran di Indonesia untuk COD kami belum ada nah ini membuat pertanyaan nih nah terus nanti si customer siapa dong yang bayar ongkir ini customer apa saya gitu otomatis sebenarnya begini ini bergantung dari teman-teman dengan customer-nya gitu ada yang dia karena dia baru mulai dia oke ini oke harganya sekian sampai di Taiwan udah dia memberikan harga segitu nanti nya oke misalnya dia jualan harga 50 ribu terus dia punya modal 50 ribu dan ternyata kirim ke sana 100 ribu 150 ribu dia langsung bilang ke pembeli oke ini harganya 200 ribu kak harganya 200 ribu kak sampai ke rumah kakak dari Indonesia nah gitu jadi biasanya penjual-penjual ini mengakalinya caranya gitu jadi langsung all in customer bayar ke kakak dan kakak baru kirimkan biasanya itu cara paling mudah untuk istilahnya untuk memudahkan dan untuk mencegah adanya penipuan nah ini pasti teman-teman juga takut nih waduh ini kan orang luar negeri nih kalau dia nipu orang yang di Indonesia sesuatu carinya gimana kuar negeri nah itu itu cara pertama dan cara kedua setelah ini sekali lagi tunggu nih kita pasti akan informasikan Abang Express juga akan membuat namanya bekerjasama dengan pihak luar dan pihak ketiga untuk adanya payment gateway gitu nah nanti teman-teman bisa kita fasilitasi teman-teman yang jualan kita kasih tempat jualan dan orang yang mau beli kita kasih tempat untuk beli jadi semua pembayarannya melalui Abang Express kita jadi kayak rekber begitu sebenarnya bukan melalui Abang Express sih melalui pihak ketiga cuman Abang Express menjadi regulatornya jadi teman-teman gak perlu khawatir masalah penipuan tapi sambil menunggu biasanya teman-teman bisa minta mereka untuk transfer dulu nah kenapa saya menyarankan teman-teman cari dulu PMI di luar negeri karena rata-rata mereka bisa transfer ke Indonesia mereka sudah tahu caranya akan lebih mudah untuk memulai ini mungkin ada cerita dari foundernya Abang Express saya cerita sedikit dulu beliau dia sebelum membuka bisnis ini dia juga jualan online dulu waktu ada orang di Malaysia pengen beli baju dari foundernya pak saya mau beli baju dong dan waktu itu memang kita belum kenal ada yang namanya payment gateway segala macem akhirnya dia ambil resiko ambil resiko yaudah deh barang dikirim dulu dia bayar ongkir sampai sana alhamdulillahnya memang orang ini jujur tapi sekali lagi kita kan gak bisa istilahnya menggantungkan duit kita ke keberuntungan ya nemu yang baik apa enggak nah itu tadi lebih baik kita minta untuk bayar-membayar dulu dan kita menunjukkan kalau kita itu ini loh uangmu pasti aman di kami ini toko saya ini barang jualan saya dan saya pun ini facebook facebook pribadi saya kakak bisa lihat lah kalau ini facebook saya dari dulu saya gak akan kemana-mana kalau tipu ini untuk sekarang seperti itu cuman sekali lagi nantikan abang SOS pasti juga akan ini ada mungkin yang saya spoiler dikit nanti saya tanya ke itu ya project manajernya dulu boleh gak pak di kasih snippet dikit gak apa ya oke abang SOS sebentar lagi akan launch namanya marketplace marketplace khusus ekspor dan itu teman-teman bisa menaruh produknya disana jadi tenang aja untuk sekarang kita belajar belajar dulu sedikit-sedikit kita menerima uang dari luar negeri ke kita baru kita kirim itu menurut saya cara paling aman untuk teman-teman menjual barang ke luar negeri oke jadi tadi sarannya itu ya boleh dinaikkan harga barangnya gitu untuk menutupi atau bukan menutupi atau mengurangi harga ongkir begitu ya masa nilai atau mungkin ya udah harga barang saya segini ongkirnya segini ya ayo bayar ongkirnya dari si pembeli gitu ya masa nilai oke itu tadi untuk jawaban terkait harga dan siapa yang menanggungnya gitu terus pertanyaan selanjutnya oh ini ada pertanyaan terkait di luar keempat negara tersebut nih tadi ada Taiwan terus Malaysia Singapura sama Dubai apakah kena pajak nah ini mungkin ya tadi aku yang aku yang aku tahu bahwa selain keempat negara ini mungkin ada regulasi-regulasi lagi ya mas Daniel sama mas Tomina ini mungkin bisa dibantu jawab atau ini termasuk kapasitas abang ekspres kah di berbeda negara gitu silahkan mas Daniel atau mas Tomina oke nah untuk pajak ini kembali lagi ke tadi di empat negara ini kami memang sudah ada tim yang bekerja di sana jadi kami sudah berani untuk selain membebaskan para namun untuk negara di luar itu tetap nantikan insya Allah kedepannya kita bakal nambah-nambah negara lagi nih ini sudah terlihat untuk kedepannya mungkin kita bisa pilih-pilih Thailand dan juga Australia ini sudah mulai kelihatan kita bisa industri juga betul gak Pak Tommy jadi kita selalu istilahnya keluar itu cuman untuk sekarang kita mohon maaf untuk di luar negara-negara tersebut kami tidak bisa menjamin bahwa seri pajak pajak kemungkinan besar akan dikenakan biasanya nah ini mungkin tadi saya belum kasih tau nih pajak biasanya akan dikenakan ke penerima gitu jadi bukan ke pengirim nah ini nih nanti mungkin yang akan menjadi apa ya kepercayaan antara pengirim dan penerima jangan sampai pengirim tidak memberitahukan kalau misalnya katakanlah kirim ke Saudi kalau bakal ada pajak sedangkan penerimanya ketika terima barang loh apa ini kok saya harus bayar lagi nah itu nanti kita teman-teman bisa konsultasi ke hotline kami untuk bertanya masalah pajak dan segala macam oke jadi seperti itu memang regulasi di beberapa negara berbeda tadi menurut mas Daniel jadi silahkan tanya-tanya dulu sebelum melakukan ekspor itu langkah lebih baiknya terus selanjutnya izin bertanya oh ini tadi udah mungkin bisa dijawab tadi oleh mas Daniel sama mas Tony mungkin sarannya kalau tidak ada penipuan ya tadi kita bisa bayar dulu untuk jumlah barangnya dan umkirnya itu tadi jawaban mungkin yang bisa diterima oleh teman-teman terus kemudian ada Rahmat Anggara ini ekspor yang paling mudah regulasinya produk apa nih mas Daniel sama mas Tony produk yang paling mudah gitu yang paling mudah itu adalah garmen semacam baju kosmetik juga mungkin salah satunya masuk ke situ tapi yang kalau kita bicara yang paling mudah itu produknya adalah garmen atau baju atau tas patuh oke berarti misalnya brand-brand clothingan gitu atau brand-brand produk baju ya itu juga lebih mudah gitu ya regulasinya bahkan ya tadi mas Tony bilang yang benar-benar paling mudah adalah produk garmen jadi mungkin itu jawabannya mas Ahmad anggar terus kemudian ada referensi negara mana dulu kah oh nih pertanyaan mungkin terkait referensi mas Daniel sama mas Tony tapi ya boleh dibantu dijelaskan dulu deh mungkin ada referensi gak sih negara mana dulu nih kalau kita baru mau memulai gitu atau kita baru mau belajar oke untuk referensi mungkin tergantung kita ya kita kan kita mau kirim itu kita punya customer itu kemana dulu gitu yang paling-banyak mungkin itu ada di ada di si pengirimnya gitu tapi saya sarankan memang yang lebih mudah dan pasarannya itu yang lebih banyak itu adalah Taiwan atau keempat negara itu Taiwan Malaysia Sinapur atau ke UAE itu itu kiriman terbesar kita dan memang di di sering juga itu yang jadi andalannya jadi itu dan kena dasaran dari saya mungkin seperti Taiwan mungkin boleh coba kita harus mencari juga pasar yang mungkin banyak saudara-saudara kita yang dari Indonesia begitu ya Mas Tom ya oke itu tadi sudah terus kemudian kebetulan saya pengguna aplikasi kasir mau bertanya kalau mau pakai jasa bank ekspres bisa kontak kemana ini mungkin aku bisa banyak jawab sedikit Mas Daniel sama Mas Tom jadi kita sama bank ekspres juga sudah kerjasama jadi bagi pengguna kasir ini aku akan sedikit share untuk Google formnya ataupun bahkan yang belum menggunakan kasir itu bisa isi juga Google formnya jadi nanti akan ada unique port yang bisa teman-teman gunakan bahwa teman-teman ini sudah terafiliasi untuk atau tervalidasi sebagai user kasir jadi nanti ada unique code yang kita share dari pengisian Google form ini dia teman-teman Google formnya jadi nanti harapannya kedepannya akan ada kerjasama lagi dengan Abang Express jadi bisa melalui tim kasir atau jadi nanti teman-teman bisa langsung ke Abang Express bahwa bilang aja oh kita user kasir nah itu teman-teman bisa melakukan semacam itu mas Daniel ya harapannya kedepannya kita bisa kerjasama lebih lanjut mas Daniel kasir dan Abang Express tadi tertarik banget bagi teman-teman bahwa nanti Abang Express akan launching atau akan membuat sebuah marketplace yang isinya UMKM bisa masukin produk terus bahkan bisa langsung cek ongkir juga disitu jadi tadi pertanyaan-pertanyaan terkait penipuan atau gimana jadi itu bisa di antisipasi betul betul nanti paling jangan lupa kita pasti pasti kita beri untuk unique code yang teman-teman nanti bisa dapatkan dari kasir nanti bisa ketika teman-teman mau kirim teman-teman bisa bilang ini unicode kami kami dari kasir karena mungkin kedepannya pasti kasir punya benefit buat teman-teman kasir jadi jangan sampai teman-teman tidak pakai kodenya mungkin sekarang teman-teman belum dapat diskon atau apa kita cuma mendata mana sih orang-orang dari kasir tapi kedepannya ada kemungkinan kasir membuat pembesar-besaran betul ya Pak Munawir ya? Insya Allah siap betul Mas Daniel jadi jangan lupa kodenya nanti mungkin akan diinformasikan dari Pak Munawir ini ada kesalahan pom mohon maaf teman-teman itu jadi pom yang kedua yang aku kirim itu sebagai pom interestingnya jadi nanti teman-teman bisa isi di situ dan harapannya teman-teman bisa menggunakan layanan Abang Express dan bisa memvalidasinya melalui teman-teman itu adalah user kasir ini pertanyaan terakhir nih Mas Daniel tadi oh ini tadi sudah pembayaran Mas Daniel jadi kita akan coba di chat apakah ada oh ini Mas Daniel ada yang tanya langsung ke saya tiap negara itu beda-beda gak itu ongkos kirimnya ini dari empat negara itu beda-beda gak sih ongkos kirimnya oke iya untuk empat negara kita beda-beda ongkos kirimnya namun menang tetap nih kita pasti memberikan harga terbaik untuk customer-customer dan juga harga tersebut sudah termasuk katakanlah jaminan dari kami bahwa barang yang kirim pasti akan bisa diterima oleh penerima jadi ketika paket sudah lolos untuk cek pengecekan custom di kantor kami di pusat kami pastikan barang itu akan terbang dan ini ada nih mungkin teman-teman takut loh nanti kalau misalnya tiba-tiba saya gak tau nih saya gak tau nih Mas Daniel ada paket yang katakanlah ada paket yang saya bahkan gak tau kalau itu gak boleh gimana dong nah disitu bahkan sebelum kami terbangkan kami akan informasikan teman-teman jadi gak ada yang namanya loh saya sudah terlanjur loh kok barang saya tiba-tiba dibalikin ke Indonesia saya harus bayar rimang terlalu ya ada di kita oke jadi harga tersebut sudah termasuk semua service tersebut oke nah ini ada satu lagi Mas Daniel terakhir ini dari Mas Enggi nah ini kalau bentuk olahan jamuh tapi yang udah bentuknya botol itu bisa gak tuh Mas Daniel oke untuk olahan jamuh ya gimana itu Pak Tommy biasanya Pak olahan jamuh tapi udah bentuk atau di packagingnya di dalam botol kemasan literan gitu oke oke saya jawab Pak itu jamuh itu masih berbentuk jamuh ya bukan ramahian jamuh itu yang sudah diseduh begitu Pak nah itu kita untuk keempat negara tersebut gak ada masalah paling nanti kita ada patasan aja nah karena untuk saat ini kita dikasih regulasi itu khusus untuk pemakaian pribadi jadi yang tadinya mungkin bisa kirim 100 botol dalam suatu penerbangan gitu jadi kita dibikin pasial boleh misalkan ada orang kirim 100 kilo misalkan 100 botol nah ini tidak bisa dalam satu kiriman harus kita bikin dua atau tiga atau empat itu aman sih buat kirim oke berarti itu untuk Taiwan ya Pak Pak ya betul untuk yang lain juga bisa untuk tempat negara itu bisa tempat negara itu bisa mungkin ada sedikit perbedaan apa namanya kebatasannya mungkin ada perbedaan sedikit nanti mungkin lebih kita jelaskan di oke jadi nanti itu dia teman-teman bagi teman-teman yang tertarik itu bisa isi form atau bahkan bisa langsung menghubungi hotline atau visit websitenya Abang Express itu yang ada di kolom chat jadi mau tanya-tanya dulu atau ya mau cek-cek harganya dulu nah itu juga bisa banget gitu jadi teman-teman nanti tinggal menentukan apakah sudah mau memulai atau belum ya itu tergantung teman-teman yang intinya kita harus cari bayarnya dulu tuh tadi kata Mas Daniel jadi bayarnya itu penting juga tuh tadi Mas Daniel bilang jadi jangan sampai kita udah mau ekspor tapi gak ada bayarnya nah itu dibungkan oke mungkin cukup sudah ada tidak ada pertanyaan lagi nih Mas Daniel Mas Tommy atau untuk terakhir nih Mas Daniel Mas Tommy ada gak sih harapan nanti untuk teman-teman UMKM atau closing statement lah gitu kedepannya UMKM nih melalui ya fasilitator seperti kita gitu kasir atau abang ekspres kedepannya UMKM seperti apa ini mungkin dari foundernya abang ekspres dia selalu mengatakan kepada saya ayo masa UMKM Indonesia gak bisa buat luar negeri jadi harapan bagi abang ekspres itu bahkan kerjasama yang kami lakukan semuanya gimana caranya produk-produk Indonesia UMKM UMK Indonesia dan juga bisnis-bisnis ataupun produksi-produksi Indonesia bisa cepat mudah luar negeri begitu dan juga harapan kami kepada teman-teman UMKM jangan jangan capek untuk kita mencari cuan itu selalu dikatakan kepada saya bahwa UMKM ini potensinya tinggi banget bahkan mungkin kalau tahun 2018 produk Indonesia itu kepilih jadi produk terbaik di dunia itu waktu itu kursi rotan itu ada dan ini menunjukkan kalau potensinya barang-barang Indonesia itu tinggi loh mereka semua respect untuk barang-barang Indonesia karena sekarang kalau misalnya kita tahu nih mohon maaf katakanlah barang dari China dan dari USA orang orang menilai barang-barang dari China itu adalah murah namun memang dia ketahanannya kurang bagus orang melihat barang-barang dari USA itu ketahanannya bagus tapi mahal sekali sedangkan mumpung pandangan orang luar negeri dari barang Indonesia adalah murah bagus nah mari kita gunakan pandangan tersebut untuk teman-teman UMKM ini untuk mencari cuan mungkin dari mungkin harapan kami seperti itu buat teman-teman jangan capek kita untuk mencari potensi mencari kesempatan karena saya yakin di antara teman-teman UMKM ini banyak yang sudah ingin istilahnya ingin go international gitu kapan lagi kita bisa go international yep oke terima kasih mas Daniel mas Tommy dan ditunggu juga nih tadi rencana marketplace mudah-mudahan bisa membantu teman-teman UMKM agar lebih mempermudah ekspornya gitu oke terima kasih juga teman-teman yang sudah join di sore hari ini mudah-mudahan usahanya lancar makin cuan dan tentu juga terima kasih mas Daniel sama mas Tommy yang sudah bersedia buat bantu jawab pertanyaan dan ya ini tadi pertanyaannya cukup banyak gitu jadi mas Daniel dan mas Tommy terima kasih banyak sudah bantu untuk menyelesaikannya secara pelan-pelan gitu atau satu-satu untuk dijawab mudah-mudahan teman-teman akan segera ekspor dan tetap lancar untuk usahanya tetap jaga protokol kesehatan jangan lupa karena angka covid semakin tinggi siap mas Daniel mas Tommy terima kasih banyak untuk sesi sore hari ini sukses selalu untuk mas Daniel dan mas Tommy sama-sama kita pas kesempatan siap mas Daniel mas Tommy assalamualaikum selamat sore sorry